Berbagai restoran sepi, walau sebagian tetap buka untuk jasa antar atau ambil. Namun museum, bioskop, dan berbagai pusat kegiatan warga di Washington DC tutup sejak awal Maret. Warga bersiap menghadapi hal yang terburuk dan berdiam di rumah. Tak sedikit yang senang, bisa lebih banyak waktu bersama keluarga. Yaitu Honey dan Teddy. Karena sekolah tutup, Sofia memanfaatkan waktunya, menghias kue, menelpon video teman-temannya, dan bermain bersama adiknya Jasmine. Baik anak-anak maupun dewasa, di tengah masa mengkhawatirkan seperti sekarang, warga DC berusaha menghadapinya dengan optimis. It's always pleasant to have a martini at the end of a stressful day, and think about better times to come, which I'm thinking, I'm hoping, are around the corner. Dari Washington DC, VOA.